Pemirsa selama September 2024, pengunjung wisata Candi Buarujambi meningkat, khususnya pada hari-hari weekend. Dekat meningkat tiap pengunjung, petugas retribusi pun mengimpau kepada pengunjung agar mentaati segala peraturan yang ada di Candi Buarujambi. Tercatat di bulan September 2024, jumlah pengunjung pariwisata di Candi Buarujambi mengalami peningkatan dibandingkan satu bulan yang lalu, Agustus 2024. Di hari weekday di bulan September, jumlah pengunjung lebih kurang 20 orang per hari. Sedangkan di hari weekend, mencapai 50 orang hingga 100 orang lebih per hari. Hal tersebut diungkapkan petugas retribusi Mursalim pada Senin 16 September 2024. Mursalim menjelaskan pengunjung rata-rata berasal dari luar kabupaten dan provinsi. Semakin meningkat jumlah pengunjung Candi Buarujambi, sebagian tegas pula peraturan yang diterapkan demi pelestarian jagar budaya Candi Buarujambi. Salah satu peraturan yang diterapkan yaitu tidak boleh membawa makanan dan minuman di area tertentu, tidak boleh menggunakan sepeda di area rumputan Candi, serta tidak boleh menginjak batu Candi. Mursalim juga mengimbau kepada pengunjung Candi Buarujambi agar mentaati peraturan yang ada di area wisata Candi Buarujambi, demi menjaga kelestarian dan unsur nilai budaya bahkan sejarah Candi Buarujambi. Tahun bulan ini, dari bulan kemarin kayaknya ada peningkatan lagi. Hari ini itu kebanyakan dari luar Keputang Jambi, dari kabupaten-kabupaten tetangga kan. Ada juga yang dari luar provinsi ada, hari ini kan. Kalau untuk kemarin itu kebanyakan sekitar wilayah Provinsi Jambi dengan kabupaten-kabupaten Jambinya, hari ini kayaknya banyak yang dari luar Keputang, luar provinsi, kan. Nah, kayak dulu-dulu lah, gak berubah, memang becahannya kan tempat makam. Biasanya kan orang itu kan makan-makam di sekitaran Candi. Sekarang kan ada yang zona mulai, ada yang kakam. Harry Zulkifli, Cik TV Melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.